Intro Kalian mungkin penasaran dengan fitur pengoptimalan performa thermal dan CPU ujung? Apakah bisa merubah kinerja di perangkat Android? Dan apakah skor GIFs-nya bakalan berubah menjadi lebih tinggi? Penasaran kan? Gas yuk! Intro Gak tau kenapa Bang Ojan pengen banget bahas dashboard game cuh Tapi topik hari ini gak hanya tentang kinerja aja cuh Melainkan kinerja dan penghematan baterai ekstrim Atau biasa kita kenal dengan istilah pengoptimalan thermal dan CPU Nah nama fitur ini adalah Power Manager Nah sebenernya apa sih Power Manager itu dan fungsinya buat apa? Pertanyaannya Apa bisa menaikkan angka fps game di hape Android non-road? Nah sebenernya sih fitur ini emang udah dirilis Dan emang udah disediain dari Google-nya khusus buat game jom Tapi sebagian device itu sudah bisa aktifin Dan sebagian device lagi hanya bisa gigit jari jom Karena gak bisa pake kode ini buat game Dashboard game itu aslinya dirilis cuma buat device Google aja Dan di dalamnya itu cuma ada 3 mode yang bisa dipake jom Yaitu penghematan baterai ekstrim Mode game universal Dan mode baterai adaptif Sebenernya mode baterai ekstrim ini sudah tersedia di semua hape Android jom Kalian bisa aktifin fiturnya di quick setting Cuma fitur ini yang Bang Ojan tau nih ya Hanya tersedia di hape Android yang menjelakkan Android 11 ke atas Nah kalian bisa aktifin fitur ini sesuai dengan keadaan ya Ya contohnya di malam hari pas mau menuju alam bawah sadar Atau mungkin disaat baterainya 15% Atau disaat kalian nyasar di kampung orang jom Tapi nih ya gak sedikit juga hape Android yang gak bisa aktifin fitur ini jom Jadi diaktifinnya itu pas baterai udah 15% Nah makanya kode power manager ini dirilis di Android Jadi buat kalian ya yang hape nya itu gak mendukung penghematan baterai ekstrim di atas 75% bisa menggunakan kode power manager Profil dari power manager ini sudah Bang Ojan jadikan satu file jom Disini ada 4 kode yang bisa kalian coba di hape Android Mulai dari set performance Nah fitur ini buat naikin angka throttling di hape Android Terus ada set adaptive Nah fitur ini adalah mode balance nya hape Android Terus ada set mode Nah fitur ini baru aja Bang Ojan jelasin Dan yang terakhir adalah game mode Nah kode ini buat mengaktifkan game booster yang dibikin oleh Google nya langsung jom Jadi kita cukup salin aja kode yang ada di dalam file Nah buat buka file nya kita harus menggunakan fitur text editor yang ada di file manager Nah kode-kode ini harus kita copy paste ke command line yang ada di aplikasi Breven Tapi kalau misalkan kalian punya komputer Lebih mudahnya menggunakan komputer jom Dan usahakan hape Android kalian itu sudah menjalankan Android 11 atau di atasnya Di sini hape Bang Ojan berjalan di Android 11 Android 12 itu lebih bagus Oke langsung aja kita eksekusi Nah pertama kita buka aplikasi Breven Kemudian kita pilih exec command Kemudian kita pilih ok Nah dari keempat kode yang sudah Bang Ojan salin ke satu file Ini gak semua kode itu bisa diterapin ke hape Android jom Mungkin ada yang berhasil dan ada juga yang gagal Sekarang kita pastikan aja kodenya Nah kemudian kita ketik value nya yaitu true ataupun false Kita pilih salah satu Nah disini tulisannya adalah file to set fixed performance Yang artinya kode ini gak bisa diterapin di hape Android Bang Ojan Ada kemungkinan nih ya Ini karena versi Androidnya itu terlalu bawah yaitu Android 11 Nah sedangkan kode itu dikhususkan buat Android 12 atau di atasnya Nah sekarang untuk kode yang kedua disini adalah set adaptive atau mode balance Jadi mode balance ini gimana ya Ke performance bisa, ke baterai bisa Jadi mengikuti sesuai penggunaan hape Android kita Nah buat cara ngeaktifinnya Tinggal copy paste aja kodenya Kemudian di bagian value nya ketik aja true kemudian enter Nah kalau misalkan di bawahnya itu ada 2 baris artinya sukses Tapi kalau misalkan ada 3 baris dan ditandai tulisan error Artinya hape Android kalian gak support pake kode ini Dan untuk kode yang ketiga ini udah pernah Bang Ojan jelasin di awal video Bahwa ini adalah power saver yang bisa kita aktifin kapan aja Nah jadi kita salin dulu kodenya Kita pastikan aja Kemudian kita isi pake angka Nah jadi angka 0 itu adalah mode performance Dan angka 1 itu adalah mode power save Nah kalian bisa lihat di bagian atas layar Kalau misalkan kita mengganti angkanya Baterainya itu berubah menjadi merah Nah sekarang kita coba rubah di layar yang dekat Nah kita ubah menjadi angka 1 Nah di bagian atas itu baterai berubah menjadi merah Yang artinya power save nya aktif Nah kalau misalkan kita isi pake angka 0 Baterainya ke reset Jadi fitur yang Bapak Ojan jelasin ini Tentang pengoptimalan thermal dan CPU Atau biasa disebut dengan power manager Adalah sebuah fitur game booster dari Google Jum Ini bukan sebuah fitur yang wah di hape Android Yang katanya bisa dapat 144 fps dan hp kalian Bakalan ngebut udah kayak angka Enggak jum Karena fitur ini memang sengaja di rilis Dan bukan sebuah kode tersembunyi Nah kode ini adalah kode sumbernya game booster Google Pixel Yang memang tersedia buat Android 12 dan di atasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya